Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dede Rina Dari kelas 9 IM desa negeri 1 Cirebon Guru Pemimbing Pabasuni Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Dari berbagai suku di Indonesia Kearifan lokal di Jawa Yang pertama, Tahlilan Istilah Tahlilan berasal dari bahasa Arab Yaitu dari kata Halalayuhalilu Tahlilan Artinya membaca kalimat La ilaha ila Allah Yang mengandung makna sebuah pernyataan Bahwa tiada Tuhan selain Allah Kalimat Tahlil dan rangkaian bacaan dalam Tahlil Tidak lain hanyalah mengesahkan dan mengingat Allah Serta takarub ila Allah Yaitu Supaya untuk selalu menekatkan diri kepada Allah Yang kedua, Pengajian Kegiatan pengajian adalah Menyampaikan materi-materi kegamaan Kepada orang lain juga mempunyai makna dakwah Yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan ridhonya Orang yang menyampaikan materi-materi kegamaan Di acara pengajian biasa disebut membalik ustad Yaitu orang yang menyeru atau mengajak kepada orang lain ke jalan Allah Yang ketiga, Peringatan Hari Besar Islam Kegiatan yang disingkat PHBI ini adalah suatu acara memperingati peristiwa besar Yang terjadi dalam sejarah Islam Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang keempat, Sekaten Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Dalam perayaan ini, gamelan Sekaten diarak dari keraton kehalaman Masjid Agung Yogyakarta Dan dibunyikan siang malam seminggu sebelum tanggal 12 Robiul Awal Yang kelima, Kerebek Maulun Acara ini merupakan puncak peringatan maulun Pada malam tanggal 11 Robiul Awal Sultan beserta pembesar keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW Dan ceramah agama Yang keenam, Takbiran Kegiatan ini dilakukan pada malam Satu Syawal atau Idul Fitri Dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musyalah Yang ketujuh, Likuran Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Romadon Perayaan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Laitul Qadar Yang ketujuh, Likuran Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Romadon Perayaan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Laitul Qadar Yang menurut ajaran Islam diakini terjadi pada sepertiga terakhir bulan Ramadan Yang kedelapan, Megengan Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan Kegiatan umatnya adalah menabuh medug yang ada di masjid Sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan Dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa Upacara tersebut masih terpelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang Yang kesembilan, Suronan Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro Pada bulan tersebut, masyarakat biasa berziarah ke makam para wali Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur Suro Yang melambangkan tanda syukur kepada Allah SWT Yang kesepuluh, Nyadran Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka Yang kesebelas, Lebaran Ketupat Kegiatan ini disebut juga dengan Bagdek Kupat Yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur Atau daun kelapa yang masih muda Dan dibentuk seperti belah ketupat Kearifan lokal di Madura Yang pertama, Salawatan Di Madura, budaya Salawatan dilaksanakan dengan cara yang berbeda Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid Kegiatan Salawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian Yang kedua, Rokat Tase Kegiatan ini biasanya dimulai dengan acara pembacaan istigosa dan tahlil bersama oleh masyarakat Yang dipimpin oleh pembuka agama setempat Selain itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang ketiga, Rokat Rokat dilakukan jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari lima bersaudara Atau pendapat lemak Acara ini dilakukan dengan mengundang topeng Nangge topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura Sembari dibacakan macapat atau mamaca Yang keempat, Muludan Dilakukan ketika menyambut maulid Nabi Muhammad SAW Sebagai salah satu bentuk pengejauhan tahan rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya Dilakukan dengan membaca Barzanji Dibai atau Al-Burdah Kearifan lokal di Sunda Yang pertama, Upacara Tingkeban Diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat Tingkeban berasal dari kata tingkep yang artinya tutup Si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan Yang kedua, Renah Mundingan Upacara ini dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan Bahkan ada yang sampai 12 bulan Renah Mundingan yakni seperti munding atau kerbau yang bunting Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan Ketiga, Tembuni Tembuni atau placenta dipandang sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan Yakni harus diadakan upacara waktu menguburnya Atau menghanyutkannya ke sungai Bersamaan dengan bayi dilahirkan Tembuni yang keluar biasanya dirawat Dibersihkan dan dimasukkan ke pendil dicampuri bumbu-bumbu garam Asam dan gula merah Lalu ditutup memakai kain putih Yang keempat, Gusaran Budaya Gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus Biasanya dalam upacara Gusaran juga dilaksanakan tindikan Yaitu melubangi daun telinga untuk memasang anting-anting agar kelihatan lebih cantik Yang kelima, Cucurak Keharifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama Dengan niat menyambut datangnya bulan Ramadan Yang keenam, Sunatan atau Khitanan Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis Terima kasih